masih FVP di tiktok aku padahal kejadiannya udah berapa hari yang lalu jadi di video ini aku mau menceritakan tentang Charles and Kate jadi anak cewek di Singapura itu yang beli tas Charles and Kate dari orang tuanya, dari ayahnya dan dia senang katanya itu tas mahal kan gitu kalau menurut aku itu salah-salah aja ya karena di video itu kita tuh bisa belajar kalau ternyata kebahagiaan itu atau rasa cinta itu gak bisa dibeli dari uang gitu hadiah yang dia dapat itu walaupun gak misalnya tas mahal LV atau apa gitu disitu tuh udah terselip rasa cinta gitu yang orang lain mungkin bisa dapat uang lebih bisa beli brand yang lebih mahal gitu cuman gak tau entah uang entah dari mana gitu kan halal atau enggak gitu kan nah yang bisa dipetik dari sini adalah rasa syukuran itu memang aku waktu ke Singapura sering sih nengok brand Charles and Kate itu ada dimana-mana dia basenya memang dari Singapura dia dan sama kayak Pedro Pedro kan dari Singapura juga cuman harganya pun gak begitu memang harganya gak begitu mahal ya kalau dibandingkan dengan tas lain kayak Joe atau Lifton atau brand brand lain Gucci gitu kan ya cuman ya nilainya itu karena apa karena anak itu dikasih orang tuanya langsung loh dikasih ayahnya dan gak semua orang bisa mendapatkan itu jadi kesenangan yang dia dapatkan itu beda dengan orang yang beli tas memang entah dari mana gitu uangnya walaupun lebih mahal itu sih yang gak bisa dibeli sama orang lain cuman orang ya gimana ya netizen ini kita kan cuman bisa komen ada yang baik ada yang enggak tapi nengok lah kalau memang rejeki kan buktinya anak itu diundang sama fondernya Charles and Kate itu memang rejeki ya memang kita gak bisa kita tepis kalau memang rejeki orang itu kita gak bisa kita sangkal ya mungkin mungkin memang begitu jalannya anak itu ya itu lewo cuman dari video itu bisa kita belajar kalau anak itu tuh mengejar dengan kita untuk bersyukur apalagi itu langkah loh apalagi itu aku yang udah ngadar orang tua ya jadi pemberian orang tua itu betul-betul langkah kayak cewek itu kan dikasih dari ayahnya gitu kan gak semua orang bisa dapatkan itu jadi ya buat yang berkomentar pikir-pikirlah kalau mau komen gitu kan jangan tajam kali karena apa yang kita lihat di media itu berarti udah diizinkan sama orang itu kita belum tahu sepenuhnya dia itu kayak mana 24 jam kesehariannya atau sifat asli yang jelas yang diposting berarti kita diizinin ngeliat jangan cepat ngechat ya kan weh gimana menurut kalian pas kalian beli tas itu tas hawk pun tas pajaknya yang 10 ribu